Intro Ini latar belakangnya kan lagi ngetrend sepeda, sepeda fiksi Di kota-kota banyak, ya dari sepeda fiksi itu kan kita lihat sepedanya kan berbahan dari semuanya itu yang bantai, besi, malam ini itu kan mengeluarkan emisi Untuk menjaga global warming, kita membedakan material yang eco-friendly, yang ramah lingkungan seperti bambu, kayu Untuk alternatifnya, kenapa saya memilih bambu? Karena bambu lebih cepat tumbuhnya, terus dia ditanam dimanapun juga bisa Dan dari situ kan kita bisa mengurangi penggunaan kayu, untuk pengundulan hutang, LAG Allogging Untuk bambunya sendiri, saya mengolahnya diolah bukan bambu lonjoran, tapi bambu laminasi, jadi ditumbuk-tumbuk bambunya Biar lebih bisa mengeksplore karakter bambunya sendiri, jadi bisa dibanding, ditekuk gitu Kalau dari, mungkin lebih bisa dispesifikasikan dari segi material Untuk materialnya sendiri itu tadi, lebih eco-friendly, terus lebih kelihatan premium, lebih wow lah kalau kelihatannya gitu Selain itu, orang juga bisa lebih sehat bersepeda kan, jadi orang bisa bergaya lah, lebih bagus Terus orang juga bisa pengen kelihatan beda bisa pakai ini Untuk proses produksi membanding ini agak sulit, karena dia membandingnya bisa dilihat sendiri dari sepedanya Itu kan bendingnya sangat lengkung banget, bukan 90 derajat lagi kan Ya, itu, terus yang kedua, bendingnya juga bukan hanya secara vertikal aja, tapi juga horizontal Jadi setelah ke bawah, terus ke kanan Jadi ini, bagian sini Mekar di belakangnya Harapannya pengen ngembangin ini, jadi desain basicnya, konsepnya kayak gini Dijargin beberapa desain, kemudian pengennya sih bisa dikomersilkan dan laku di pasaran Oh ya, ya apa, tetap semangat, tetap semangat, terus apa, apapun keselidatan itu harus dihadapin Karena kalau, apa, pasti kita hadapin, gak mungkin kita lari dari kenyataan kita aja Jadi, harus diselesaikan lah, jangan sampai mutung Terima kasih telah menonton